Pak Segda, beserta Ibu, seluruh asisten, asisten 1, 2, dan 3, masing-masing beserta istri. Yang saya hormati Bapak-Bapak Ustaf Ahli Bupati, beserta istri. Yang saya hormati setan gagang seluruh kepala UPD yang hadir, masing-masing beserta istri atau suami. Seluruh Bapak-Ibu Cama yang hadir. Dan yang saya hormati, saya banggakan seluruh Bapak-Ibu Dewan Juri. Yang saya hormati, segenap sponsor, Panitia. Dan yang saya hormati, khususnya ini Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Luarraga Kabupaten Klatin. Beserta segenap jajaran dari Pariwisata Kabupaten Klatin. Yang saya hormati dan saya sayangi seluruh Mas Mbak yang pada malam hari ini mengikuti Grand Final. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh warga masyarakat Kabupaten Klatin yang hadir menyaksikan Grand Final pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, Ibu Bapak-Ibu sekalian. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan budi syukur karyat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala lipahan, rahmat, taufik, serta hidayanya yang dianugerahkan Kepita Kasihalian. Sehingga pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bertemu bersilaturahmi dalam acara malam yang sangat mengembirakan. Yaitu malam Grand Final Pemilihan Mas dan Mbak Kabupaten Klatin tahun 2018. Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, saya banggakan. Saya selaku Bupati Kabupaten Klatin mengucapkan suga ngerau selamat datang kepada Duta-Duta Mas dan Mbak Seseluraya yang tadi lupa saya sebutkan, Matursun Mas dan Mbak Seseluraya yang telah hadir mengikuti menyaksikan Grand Final pada malam hari ini di Alun-Alun Kabupaten Klatin. Dan tentunya selamat datang kepada Pak Terenggono dan Bapak Ibu semuanya, Matursun atas rahuknya. Dan saya selaku Bupati Klatin juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Keluarga, dan Sekena Panitia, sponsor yang telah menyalanggarakan acara pemilihan Grand Final pada malam hari ini. Saya berpesan kepada anak-anakku semuanya, ada tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata, bahwa ada peserta yang ikut dalam kontestan pemilihan Mas dan Mbak tahun 2018, tadi ada 157 peserta. Tapi dipilih, dipilih, dijaring, disaring, tinggal 20 Mas dan Mbak. Tentunya 20 Mas dan Mbak pada malam hari ini, kalian adalah yang terbaik di antara yang baik. Herapan Kabupaten Klatin ada pada adik-adik semuanya. Tentunya adik-adik 20 finalis ini ke depan, tentunya ikut mempromosikan aset wisata, baik itu wisata desa, baik itu wisata Kabupaten Klatin, ataupun wisata-wisata yang ada di Kabupaten Klatin ini, untuk dipromosikan di luar Kabupaten Klatin. Dan tentunya yang namanya sebuah pertandingan, sebuah konsisten, itu tentunya ada yang menang, ada yang kalah, ada yang terpilih, dan ada yang tidak. Pesan saya kepada adik-adik semuanya, 20 finalis, nanti ada beberapa kategori yang akan dipilih oleh Dewana Menteri. Tentunya harapan saya kepada anak-anak semuanya nanti yang terpilih, jangan berbesar, jangan berbangga, jangan sombong, terus akhirnya menjadi sebuah tabung. Tentunya dengan nanti siapapun yang dipilih emas dan emas, Kabupaten Klatin, tahun 2018, nanti tugasnya dalam satu tahun adalah ikut bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Klatin, mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Klatin. Tugasnya sangat beras, sangat berat, dan tentunya, bagi yang belum beruntung, atau tidak terpilih, saya berpesan, jangan berkecil hati, jangan inder, jangan sakit hati. Kalian adalah yang terbaik, karena jumlahnya, tadi 157, kalian menjadi 20. Pasti adik-adik semua yang terbaik. Jadi, pesan saya, nanti yang tidak terpilih, tetap harapan saya, adik-adik semuanya juga ikut berpartisipasi, mempromosikan aset-aset wisata yang ada di Kabupaten Klatin. Dan tentunya, Kabupaten Klatin pada tahun 2016, atau berapa ya Mas Niko? Yang Mbak Adira itu, tahun berapa ya itu? 2016. Kabupaten Klatin mempunyai kebanggaan, Mbak Adira tahun 2016, terpilih secara nasional, menjadi duta, Mbak tingkat nasional, harapan saya, nanti Mas ataupun Mbak, yang terpilih, nanti bisa membawa Kabupaten Klatin, ikut tanding di Provinsi Jawa Tengah, kalau di Jawa Tengah juga sudah terseleksi, menjadi juara satu, nanti ikut di kancah nasional, nanti juga membawa harum Kabupaten Klatin di Jawa Tengah, sehingga tentunya menjadi kebanggaan Kabupaten Klatin, kebanggaan diri sendiri, dan kebanggaan keluarga. Ibu Bapak semuanya, yang saya hormati, saya pandangkan, itu yang bisa saya sampaikan, pada acara malam hari ini, semoga malam hari ini, kita nanti bisa termibu, kita bisa melihat kehebatan anak-anak kita, kebanggaan kita, yang ke depan dalam nanti satu tahun, akan membantu, jajaran pemerintah Kabupaten Klatin, ikut bersama-sama, mempromosikan wisata, yang ada di Kabupaten Klatin. ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, selamat mengikuti, selamat menili, dan untuk anak-anakku, selamat berjuang. Semoga kalian menjadi yang terbaik, di Kabupaten Klatin ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bantukan terima kasih, kepada Bupati Kabupaten Klatin, ada Ibu Sri Mulyani, yang telah memberikan sambutan, pada malam hari ini. Baik Berlin. Baik, oke. Dan setelah tadi, kita sudah mendengarkan laporan, dari Kepala Dinas Baru Wisata, dan selanjutnya tadi, juga ada sambutan, dari Ibu Bupati Klatin, dan saat ini, kita akan segera melanjutkan, perjuangan dari teman-teman, Grand Finalist, Pemilihan Mas dan Bukaten 2018. Betul sekali. Yang pasti pada malam hari ini, Adwindo Kabupaten Klatin, sungguh luar biasa. Bekerjasama dengan, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda Ularaga Kabupaten Klatin, tentu saja, menyelenggarakan acara yang luar biasa, pada malam hari ini ya. Dan pastinya juga dalam penyelenggaraan, adanya pemilihan Grand Final Mas dan Bukaten ini, juga Adwindo tidak lepas dari kerjasama, namanya dengan, P.O. Jari Production. Jari Production. Baik, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Langsung saja kita mengundang, untuk peserta, nomor, 3 dan 4. baik silahkan memperkalkan diri, dan ada mengambil, nomor berapa? di tempatkan, Nabi Kulo Ferry Yadu Abiy Alvani, Saking Kecamatan Delagu, sama Niko Kulo Nganisukawru, Bonten Institute Seni Indonesia, Surakarta. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Jangan lupa pertanyaan yang ada di layar depan Anda. di tempatkan mulai. Dari приложat yang anda meneam, di tempatkan jean di tempatkan diri, di tempatkan diri nih, di tempatkan diri, di tempatkan diri dan tempatkan diri, Terima kasih. Seni Bila Bediri yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Pencah silat ini memiliki induk dari organisasi di Indonesia yang disebut Ipsi. Ipsi dari kepanjangan, dari kepanjangan institutif dari kepanjangan dari Pencah silat Indonesia. Ipsi merupakan salah satu induk dari Pencah silat Indonesia. Pencah silat ini dilarikan untuk dan sudah dikenal di luar negeri. Dikenal di luar negeri yang akan diselengganakan di Indonesia. Pencah silat ini sudah dikenal dari negara Singapura, Brunei, dan Malaysia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu menit sudah bertanggung. Selanjutnya kami mengundang untuk nomor 04. Perkenalkan nama saya Lakswita Aryesanti dari Kecamatan Klaten Selatan, Alumi Universitas 11 Maret, Surakarta. Nomor 18 Pertanyaan nomor 18 Baik, nomor 18 ada apakah? Oh, ternyata ada gambar beliau Bupati Kabupaten Klaten tentu saja ya. Untuk itu, spesial sekali untuk nomor 04 ini akan mendapat pertanyaan langsung dari Ibu Bupati Kabupaten Klaten. Baik. Selamat malam Bu Yanni. Oke, dicek. Boleh soalnya dinaikin lagi mas untuk Ibu? Cek, cek, cek. Asik. Asik sudah dicek, cek. Semoga ibu. Cek, masiku. Untuk Mbak finalis nomor 04. Namanya siapa tadi Mbak? Lakswita Aryesanti Ibu. Cuman yang anggulkan. Lakswita. Pertanyaan dari saya, adik Lakswita. Apa yang saudara ketahui tentang desa wisata? Lalu, manfaat apa yang dapat dirasakan oleh warga sekitar dengan adanya desa wisata? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bupati. Jadi, desa wisata adalah desa yang memiliki potensi alam, lingkungan, SDM, dan budaya. Kita sebagai masyarakat Klaten harus melestarikan desa wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Untuk manfaat dari desa wisata ini sendiri adalah untuk menambah peluang usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang ada di Kabupaten ini sendiri. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan jaga konsistensi desa wisata yang ada di Kabupaten Klaten. Terima kasih.